Intro Mencuri HP di rumah tetangganya di Lorong Banyu Biru 4, Kecamatan Pelaju, Palembang membuat Andika Pranata alias Dika diringkus anggota unit Bidum dan Tekap 134 saat reskrim Polestrabus, Palembang. Pelaku yang tinggal di Jalan Kopral Urib, Lorong Banyu Biru 4, Kecamatan Pelaju, Kecamatan Pelaju, Palembang diringkus saat berada di kediamannya. Kapolestrabus, Palembang, Kombes Pol Muhammad Najib melalui kasat reskrim Kompol Priwahyu dimembenarkan anggota meringkus pelaku tindak pidana Pasal 363 KWT yang mencuri dua unit handphone milik tetangganya sendiri. Menurut keterangan pelaku, dia mengambil dua unit handphone saat korban sedang tidur. Pelaku masuk ke dalam rumah tetangganya dengan cara merusak pintu jendela ruang tamu lalu mengambil dua unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4X dan satu lagi Xiaomi Note 5A. Korban akhirnya membuat laporan polisi, kemudian polisi bergerak cepat sehingga berhasil meringkus pelaku sebelum handphone dijual. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua unit HP milik korban. Sementara itu pelaku Dika mengaku memang dia melakukan pencurian di rumah korban dengan mengambil dua unit handphone milik korban yang sedang dicas di ruang tamu. Ini terus sekali, yang bisa tersimbul Restorabes Walema khususnya unit Opsional Pidung berhasil mengamankan seorang, kita kenakan Pasal 363, dia modusnya memasuki rumah orang dengan cara mencongkel jendela rumah, masuk ke dalam ruang dan mengambil dua buah unit HP, dan sudah berhasil kita amankan untuk kita kembangkan lebih lanjut. Tim Liputan Sumselabed TV melaporkan.